selamat datang di cerita perjalanan singkat yang dibahas warna-warni nasi hari ini teman-teman kita akan menyiapkan makanan untuk kalkun-kalkun yang ada di kandang apa saja itu yuk kita ikuti di hadapan kita saat ini ada tanaman gingseng gingseng Korea tapi kita tanam sendiri ya ini dulu tanamnya tuh dari setek dan hasilnya hari ini bisa lebih besar-besar dan gemuk-gemuk seperti ini daunnya dapatnya terlebih dahulu seperti ini ya jumlah gingseng yang ada di halaman ini sangat banyak dan melimpah teman-teman karena ini memang sengaja dibodidayakan untuk unggas-unggas terutama kalkun ayam dan burung-burung yang diternak tidak usah khawatir akan kehabisan stoknya karena disini sangat banyak Oke cukup sampai disini dan ini adalah embernya yang berbentuk pakan kemudian daun-daun gingseng ini potong-potong pakai tangan aja ya di remas-remas begini nah terus nanti kita kasih campuran pakai pur 594 ya jadi purnya segitu aja satu kotak itu ya itu dibawahnya sudah ada kartul jadi ini ada yang putih ini namanya kalsium dari tulang sotong kemudian kita kasih air secukupnya tidak terlalu becek ya dan IM4 dicampur ke dalam ember ini kemudian untuk diberikan kepada kalkun dan teman-temannya yang ada di sini tujuannya biar ada makanan hijau dan kotorannya tidak bau ya seperti itu aja makanan kalkun untuk hari ini dan itu ada kalkun yang menelor juga demikian teman-teman segelas info hari ini terima kasih bye-bye